Oke ini untuk longda teman-teman, seperti ini cahayanya, itu longda ya, kelihatan sebelah sana itu pohon kelapa Kalau teman-teman mengikuti channel ini saya yakin sudah sering melihat tempat ini ya, tidak asing lagi dengan tempat ini Ini pohon kelapa sebelah sana, jarak 130 meteran Dan ini untuk smilingshacknya, model paling jauhnya ini, dia lebar smilingshack ya, lebar ya, itu sebelah sana Yang kanan smilingshack, ini smilingshack ya, dan yang kiri ini longda, itu jarak 130 meter Itu seperti itu, ini yang longda kelihatan lebih terang dan lebih tajam cahayanya, karena sorotnya kecil Itu untuk smilingshack, sorotnya lebar, dan saya pakai cahaya kuning jadi tidak begitu sampai sana cahayanya Ya ini teman-teman bandingkan sendiri lah, saya tidak mengatakan mana yang kalah, mana yang menang, cuman ini ya teman-teman bisa menilai sendiri dari sini Cuma sayangnya saya pakai cahaya kuning dan putih, jadi tidak bisa akurat untuk perbandingannya Itu ya, kuning dan putih Oke ini untuk jarak 500 meteran ya teman-teman ya, jarak 500 meteran, belah mana ya, nah itu Pohon kelapa, 500 meter kira-kira ini, itu pohon kelapa sebelah sana ya Dan ini itu smilingshack, tidak begitu sampai sana ya, tidak kelihatan itu smilingshack 500 meter Tapi untuk longda, 500 meternya, tuh pohon kelapa masih kelihatan jelas, tuh pohon kelapanya tuh Masih kelihatan jelas ya, untuk longda ya 500 meter, ini antara 400 sampai 500 meter ini, pohon kelapanya itu Ya teman-teman, kalau ikutin channel ini, sering saya coba uji-coba di sini, tuh ya Tuh, jadi jaraknya 500 meter masih kelihatan Klaimnya untuk longda ini 700 meter, cuman kayaknya 700 meter gak kelihatan kayaknya sih Ini jarak 500 meter masih kelihatan ya Oke, ini untuk jarak dekatnya seperti ini Jarak dekatnya seperti ini ya teman-teman ya Masih di area persawahan, untuk smilingshack cahaya kuning, saya pakeknya Itu seperti ini, dan longdanya seperti ini Tuh ya, silahkan teman-teman nilai sendiri Untuk pinggirnya ini longda sangat rapi sekali Ini untuk smilingshack, dia agak pecah cahaya pinggirnya ini Gak kempel lah, gak tajam, ini perbandingannya ya Seperti ini, ini sama-sama udah paling lebar ini Teman-teman bandingkan sendiri Seperti itu ya teman-teman Ini kelihatan lebih terang, memang longdanya lebih terang Cuma teman-teman, sekali lagi, center kalau dia terang, biasanya itu agak boros baterai Apalagi baterai bawaan ini, ya seperti itulah kualitasnya Teman-teman kalau memang pengen longda ini awet, baterainya diganti dengan baterai yang lebih Mantap lagi, karena baterainya mudah sekali diganti Smilingshack, longda Smilingshack, longda Oke, sudah saya tes dua-duanya ya, seperti ini Baiklah teman-teman, itu tadi adalah perbandingan cahaya mengenai dua center ini Center Smilingshack tipe K225B Dan yang baru saya upload kemarin itu longda tipe A27 Harganya mirip-mirip ya, ini Rp150, ini Rp144.000 Kalau nggak salah ya, bisa kurang, bisa lebih lah, sekitaran itulah pokoknya Kalau di longda ini, dia sudah menggunakan pengecasan tipe C teman-teman ya, ini tipe C Dan ini menunjukkan angka 100% Sedangkan untuk Smilingshack, ini tidak ada angka persentase baterainya ya Dia ada lampunya, lampunya ini warna hijau, kelihatan nggak warna hijau? Ya, ini warna hijau lah Dia kalau sedang mengecas itu warnanya merah, belum penuh tandanya Tapi kalau sudah penuh, dia warnanya hijau Kita nggak bisa lebih tahu tentang berapa lama pengecasannya ya Karena saya ngecasnya nggak mulai dari 0 Dan di sini juga tidak ada angka persentase baterainya Oke, untuk uji ketahanan baterainya langsung kita nyalakan di mode kedua ya Kedua center ini ya teman-teman ya Karena untuk longda ini, kepalanya terasa lebih panas ya teman-teman Kalau di mode pertama itu, terasa dia panas sekali daripada si Smilingshack ini Maka saya gunakan mode kedua untuk lebih amannya ya teman-teman ya Oke, ini Smilingshack-nya kita pakai di mode kedua Dan longda-nya kita pakai juga di mode kedua ya Oke, ini 100% dan ini menyala LED-nya Artinya ya masih berjalan Dan sekarang mulai di pukul berapa ini? 2.41, sorry Jam 2.41 sore ya teman-teman ya Nanti kita kontrol lagi atau kita rekam lagi Ketika ini sudah mulai turun di mungkin 50% atau 70% Nanti kita coba rekam lagi ya teman-teman ya Lebih enak kontrolnya karena ada indikator baterainya Oke, lanjut video selanjutnya nanti ya Oke lor, sekarang sudah pukul 4.34 ya Artinya sudah 2 jam Dan dia persentasenya menunjukkan 66% teman-teman ya Dalam waktu 2 jam yang ini 66% Dan suhunya untuk kepalanya ini Untuk longda Longda terasa lebih panas ya Signifikan perbedaannya Untuk Smilingshack ini Dia cenderung hampir tidak ada panasnya ya Dingin ini, hampir tidak ada panasnya Kalau ini, ini panas ini ya Lebih panas Sangat, perbedaannya sangat signifikan sekali Sangat kelihatan Terasa sekali perbedaannya Untuk suhunya dari kedua senter ini Oke lanjut, sekarang pukul 5.57 ya Jam 5 lewat 57 5 lewat 58 sekarang Artinya sudah berjalan 3 jam 17 menit Ya, kira-kira 3 jam 17 menit lah Dan sekarang persentase baterainya menunjukkan Di 51% Ya, 50% lah Berarti 50% dia 3 jam 1.4 Dia 50% baterainya ya Berarti ini masih ada 50% lagi Ya, kita lihat nanti ya Untuk longda ini lebih terkontrol Kelihatan ada persentase baterainya Untuk Smilingshack ini juga masih menyala merahin ya Artinya dia Ya, masih ada baterainya ya Kita nggak tahu disini persentase baterainya nggak kelihatan Berapa persen, berapa persen Cuman untuk nyalanya Smilingshack kelihatan lebih redup ya Ini sama-sama mode kedua Ya, dolet yang lebih redup Untuk longda masih kelihatan terang-benerang Ya, ini terang ini ya Sama-sama mode kedua Untuk suhu Smilingshack Terasa lebih dingin daripada longda Longda lebih hangat ini ya Lebih hangat ya Oke, lanjut nanti di video selanjutnya Kita lihat nanti dia di persentase 30% atau 20% nanti saya shooting lagi Oke teman-teman Sekarang sudah pukul 6 lewat 19 ya Tuh, 6 lewat 19 Dan setelah 50% tadi ternyata Berkurangnya itu cepat banget Ini ya Dari Tadi kita ngerekam tadi Pukul 5 5 8 Pukul 6 lah Sekitar Berapa itu? 20 menitan 20 menit atau 25 menit Ini udah Berkurang banyak sekali ya Dari 50% ke 14% sekarang nih Nah, jadi Dari 50% Itu Dia turunnya cepat banget Tuh, langsung 13% ya Kita tunggu coba nih Dari 13% nih Dia turun ke 12% cepat banget nih Kita tunggu ya Nih Ini gak saya cepetin Gak saya lambatin nih Detikannya masih sama nih Jamnya nih 5.16 detik 16, 17 Kita tunggu aja 1 menit apa berapa ini? Untuk 1%-nya Tuh, 12% Ya Sekitar 30 detik kan 30 detik dia berkurang 1% Jadi ini Untuk 3 jam pertama Memang dia Masih 50% ya Untuk 3 jam pertama Tulung dah ini Tapi Setelah 50% Dia turunnya drastis banget Cepat banget nih temen-temen ya Untuk Semarin saat ini Lebih stabil ya Kayaknya sih Kayaknya Cuman kita kan gak bisa Ngeliat berapa persentase baterainya Ya Cahayanya dari tadi Masih gini aja Mungkin kita matikan dulu Untuk kita nanti malam melihat Karena ini masih jam 6.21 Dan masih madrid ya Masih kelihatan terang di luar Belum bisa kita lihat Sorot cahayanya Kita matikan dulu Keduanya nih Nanti kita lanjut setelah Solat maghrib ya Kita lanjut Untuk pembahasan senter ini ya Sekarang pukul berapa ini 6.56 Tadi sengaja saya matikan Untuk kedua senter ini Karena mau saya tinggal dulu Solat maghrib ya Biar Ini gak Sampai mati betul-betul drop Maka saya matikan Di 3 jam 40 menit 3 jam 40 menit Ini saya matikan Sisa baterai masih Berapa tadi ya Kita matikan 10% Sisa baterai masih 10% Dia sudah menyala Selama 3 jam 40 menit Sedangkan ini 3 jam 40 menit Sisa baterainya berapa persen Ini yang smiling shock Kita taruh disini ya Baterainya Biar ketahuan Tinggal berapa persennya Oke Biar ketahuan Sisa baterai Untuk smiling shock ini Berapa persen Karena di smiling shocknya Gak ada Indikator baterainya Oke Kita lihat disini ya 1 2 3 Tinggal berapa persen dia Masih 84% ya teman-teman ya Tuh Masih 84% Nah nih Masih 84% Untuk baterai Dari smiling shock ini Tadi disini kan Sama-sama menyala Selama 3 jam 40 menit Yang long day ini Sudah habis Tinggal 15% Yang smiling shock ini Coba kita cek Kapasitas baterainya Masih 84% Jadi masih menyala Lama kali nanti ya Oke untuk smiling shock Kita lanjut Sampai dia betul-betul Nanti mungkin 15% Atau 20% Biar sama kayak Long day ini ya Biar sama Nanti baru kita lihat Sisa baterainya itu Untuk menyalakan Terangnya seberapa Kita tidak lagi Baterainya untuk Ke smiling shock ini ya Dan kita nyalakan Di mode kedua ya Teman-teman ya Ah mode kedua Tuh Mode keduanya Nyalakan seperti ini Kita lanjut Untuk smiling shocknya Dimulai lagi waktunya Pukul 7 ya Nah ini 6.59 Ya tak olah Pukul 7 biar enak hitungnya Pukul 7 malam Kita lanjut Ini kita mulai hitungan yang kedua Untuk smiling shock Mulai dari jam 7 malam Oke teman-teman Sekarang sudah pukul 10.02 ya Artinya sudah 3 jam berjalan Dari mulai jam 7 tadi 8.09.10 3 jam Ditambah tadi Yang pertama 3 jam 40 menit Berarti 6 jam 40 menit Sekarang kita cek Kapasitas baterainya Masih berapa persen Untuk smiling shock ini ya Dia masih menyala seperti ini Masih menyala ya Ini mode keduanya Kita tekan Strobo Nah ini mode pertamanya Masih seperti ini Mode keduanya Dan sekarang kita coba Tes Kapasitas baterainya Dia masih berapa persen ya Teman-teman ya Kita lepaskan dulu Kita taruh di Tempatnya longda Untuk mengetahui Sisa kapasitas baterainya Masih 8% ya teman-teman ya Ini 8% Oke Masih menyala Jadi tidak ada step down-nya Jadi tidak ada step down-nya Berdua center ini Tidak ada step down-nya Dia akan Menyala terus-menerus Sampai baterainya habis Tidak meredup dengan sendirinya Pokoknya tidak ada step down-nya lah Oke sekarang kita Bandingkan Cahayanya Di Sisa baterai yang sama ya Yang ini tadi 8% Dan yang ini tinggal 11% Sekarang coba Kita bandingkan cahayanya Masih Seterang ini Nah ini mode pertamanya Ini untuk longda mode pertamanya Masih terang Seperti itu ya Kita coba di luar Oke teman-teman Ini saya sudah di luar ruangan Di halaman rumah Ini untuk longda Dan ini untuk Smiling shark di sebelah kanan Di sisa baterai yang sama Ini 11% Dan ini tinggal 8% Ini untuk Smiling sharknya seperti ini Cahaya kuning deh ya Dan ini untuk longdanya Seperti ini Masih terang Untuk terangnya memang terang Longda Tapi untuk ketahanan baterainya Lebih tahan si Smiling shark Ini di mode pertama ya Tadi kita pengujiannya Di mode kedua Seperti ini mode keduanya Tuh mode kedua ya Tadi pengujian di mode seperti ini Mode seperti ini Untuk longda Dia tahan hingga 3 jam 40 menit Untuk longdanya ya Nah untuk smiling shark Mode seperti ini Dia tahan hingga 6 jam 40 menit Itu pengujian non-stop ya teman-teman Mungkin kalau dinyalakan Tidak non-stop Menyala terus mati Terus menyalakan lagi Satu jam terus mati Mungkin hasilnya akan berbeda teman-teman ya Oke jadi seperti itu teman-teman ya Dari sini kita bisa menilai bahwa Center yang terang itu Lebih boros baterai Apalagi ini kan Depannya sini panas ya ini ya Jadi dia lebih boros baterai teman-teman ya Kalau center yang terang itu Dan center yang lebih redup cahayanya Dia akan lebih hemat baterai Jadi kalau teman-teman Nanya kadang-kadang komentar Bang ntar rekomendasi center yang terang Kemudian awet Nah itu sulit sekali mencari ya Terang dan awet Apalagi yang bodinya mini Aduh Jadi yang terang dan awet itu Ya jarang ada lah Biasanya kalau terang itu Lebih boros baterai Seperti itu ya teman-teman ya Kalau pengen lebih awet Long day ini diganti dengan Baterai yang lain Atau pakai baterai Smiling Shacknya juga bisa Baterai Smiling Shack Dijual terpisah juga ada teman-teman Untuk link pembelian Kedua center ini Saya sertakan di kolom deskripsi Dan link pembelian baterai Juga saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman ya Silahkan di cek di kolom deskripsinya Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bisa jadi referensi Buat teman-teman yang cari center Salam sukses Salam satu cahaya Terima kasih sudah menonton